Oke, Assalamualaikum Wr. Wb Jumpa lagi di channel Pempa Ajaib Di depan kita ini ada pompa tanpa listrik Atau pompa yang paling murah Saya anggap paling murah Karena bahan-bahannya ini memang dari klep Yang harganya memang sangat-sangat terjangkau Untuk klep yang warna putih ini Ini namanya klep Tusen Kalau nyebut jadi toko bangunan itu Dan ini biasanya memang sering ada Di toko bangunan Dan ini ada berbagai match merek Dan ini Modal paling kurang lebih Gak sampai 100 ribu ya Karena klepnya ini 10 ribuan sih Ada juga yang jual Biasanya 15 ribu ya Dan macam-macam sih Kalau di online mungkin lebih murah lagi Dan ini dua klep ini Bisa menaikkan air tanpa menggunakan listrik Atau menaikkan BBM Mengandalkan gravitasi air ini dari sini ya Inputnya Input airnya dari sini Nanti saya akan jelaskan Cara membuatnya Saya akan tunjukkan dulu Ini input airnya teman-teman ya Inputannya itu ada dua Cuman satunya gak saya pakai Karena untuk Pembuatan yang Dua input Nah ini putih dari sini Ini berasal dari Sini teman-teman nih Dari Sungai sini Apa Bendungan ya Bukan Dia semacam bendungan lah Ini dua in saya oper ke satu in Input airnya Ini dari Input air di sini Dan ini Naik Airnya tanpa menggunakan listrik Tanpa menggunakan BBM Ke atas sana Nah ini memang Hasilnya gak terlalu besar Karena itu tadi ya Resikonya memang untuk Kelab yang Harga murah ini Dia Kurang besar deh Hentakannya Cuman diperberatnya Apa Nanti bebannya itu bisa diperberat Untuk bisa menghasilkan Hentakannya lebih kencengnya Oke saya akan tunjukkan Ke teman-teman semua Caranya ya Cara bikinnya Tadi Teman-teman bisa tahu ya Untuk Pemasangannya Atau instalasinya Input air Diturunkan dulu ke bawah Semakin Terjal semakin bagus ya Akan menghasilkan Hentakan yang lebih bagus Nah ini Selang outputnya Saya pakai setengah in Ini Cara bikinnya Teman-teman tinggal Siapkan aja Klep 2 sen 2 Ya Ini sebenarnya Powernya ini Ditambah satu lagi bisa nih Ya Klep 2 sen 2 Yang ini Pairnya gak saya copot Jadi bawaan dari Toku ini Bisa suka nanya Bang Pairnya dicopot gak bang Ini gak Gak copot ya Ini panahnya Dipasang menghadap ke atas Ya Ini untuk klep yang Hentarnya Ini kemudian ada Disini ada tabung Pakai bekas minuman ringan Atau pakai pipa ya Ini saya overshock Dari satu ke setengah in Terus ke selang setengah in Ini ada Kopler ya Kopler selang disini Terus Disambung ke Sock daat dalam Ini untuk nyambung ke selangnya Nah untuk Klep ini ya Klep buangnya Ini modifikasinya begini teman-teman ya Saya Coba Jelaskan Modifikasi klepnya ya Ini teman-teman ada yang nanya nanti Modifikasi klepnya gimana Jadi Ini gini teman-teman Saya Ini khawatir Nah ini untuk yang bisa bergerak gini Jadi dia Dipasangnya kan panahnya menghadap ke bawah gini teman-teman ya Pasangnya menghadap ke bawah gini teman-teman ya Pasangnya menghadap ke bawah gini Jadi klepnya bisa dibuka sebenarnya Keras teman-teman ya Saya harus pakai Tuduh Tuduh Oke saya buka ini aja deh Saya tunjukin dulu Yang itu agak Kenceng tentunya Agak susah Bukanya Ini saya buka yang ini aja nih Nah ini Nah ini klepnya sebenarnya Pernya diambil Untuk yang ini diambil Yang ini enggak ya Ini enggak Ini diambil klep pernya Kemudian kan Di dalamnya kalian bisa dibuka begini nih Nah ini Biasanya ada dua sisi nih Kalau yang bawaan nih Ada dua sisi Di sini ada Semacam asnya juga ya Asnya di sini juga ada asnya nih Tuh Nah ini asnya diambil Satu ya Mengarah-mengarah ke arah Lawan panah Belakang panah ya Belakang panah Jadi Yang belakang panah ini diambil Kemudian dimodifikasi kayak gitu tuh Jadi diambil terus Kemudian dikasih as baru lagi Untuk bisa dikasih beban begini nih teman-teman Ya Tuh Ini bebannya ini bisa ditambah sih Biar lebih berat dia Jadi Biasanya menghasilkan Entah kan lebih kencang dia Begitu ya Modifikasinya Gampang gak Nah ini Bisa diperhatikan lagi Dikasih as begini Tuh dalamnya Pernya udah diambil ya Tuh Simple cuman begitu aja Nah ini Tinggal dipasang terbalik ya Nanti hasilnya Panahnya dipasang mengarah ke bawah Kalau yang ini panahnya ke atas Nah gini Nah kan Langsung dia Tuh Tuh Oke ya Semoga bermanfaat Kita jumpa lagi di video yang lain Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh